Kembali lagi di Tata Kusulia Channel, ini adalah unit yang terbaru yang sudah saya beli tahun 1995, memang harganya cukup murah, namun mobil ini kandalanya yaitu ngasep ya, jadi kenal potnya itu keluar asep, asepnya itu warna putih dan sangat pekat sekali, terutama kalau misalkan pagi-pagi. Dan mobil ini saya turunin sepotong mesinnya cuma habis Rp320.000, gak percaya, simak langsung video saya, dari awal sampai akhir sampai habis, cuma habis Rp320.000. Nah ini kondisi mesinnya seperti ini, mesinnya juga ada ngelektrek dari muyam, mungkin dari ring seharnya yang sudah kipis, ada bunyi ngelektrek sedikit, dan memang pas di setel ada klep yang longgar juga, dan ini yang bikin saya pengen nurunin mesin ini, jadi ngasepnya itu pekat sekali, putih sekali, sekitar 80%. Dan ini lagi jalan pun, malahan ini kondisi sudah panas, ini kalau digas itu asepnya sangat pekat, sampai 50%, ya, jadi kadang-kadang busi juga cepat habis, kalau busi habisnya itu di nomor 3, di nomor 2, nomor 3, nomor 3, tapi nomor 3 yang kebanyakan paling parah. Nah ini ketika digas itu asep pekatnya 50%, tapi kalau misalkan pagi-pagi itu lebih parah sampai 80% asep pekatnya. Nah ini mobil ini oversize-nya 25, saya cuma ganti ring seharnya atau ring pistonnya saja, sama packing rexel, packing rexel sudah pasti diganti, karena itu kalau dibuka harus diganti. Dan saya habis satu silikon atau sealer, habis setengah, setengah odol ya. Nah ini boleh dilihat ya, ini sangat pekat sekali, kalau mungkin kalau misalkan anak ke bengkel bisa 2 juta, 3 juta ya. Nah, saya sekarang sudah mulai dibuka, kita lihat dulu, jadi misalkan kalau anak mau ganti ring seher, mau ganti meta, mau ganti apa, jangan dulu beli barangnya, tapi harus dilihat dulu ukurannya berapa, soalnya ada ukuran yang namanya oversize, yang kalau dari toko itu standar, nah yang kalau sudah oversize itu berarti sudah lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi, saya sarankan lebih baik dibuka dulu, dan dibukanya pun ini cukup gampang ya, jadi tidak perlu banyak ini, itu, ini, itu. Cuma langkah-langkahnya seperti ini, yang pertama turunin oli, oli mesinnya itu diturunin semua, karena tutup karter bawahnya pun akan saya buka ya, karena untuk membuka seher itu wajib membuka tutup karter bawah. Nah diturunin sampai habis. Lalu ini radiator semuanya dibuka ya, terus poli-poli semuanya dibuka, kemudian tongkat perseneling juga dibuka, dinamu jalan ini dibuka nih, biar nanti tidak kehalang ya, karena senyatu sama kipas. Lalu ini karburator dibuka, memanipul dibuka juga, dan timing belt juga dibuka ya semua. Kemudian ini kenal pot yang bawah ya, soalnya kalau dari yang dibuka dari bau duanya itu suka ngaco, suka susah dibuka. Nah lalu ini setelah dibuka, buka tutup lapnya, dan ini bau dexelnya juga dibuka. Bau dexelnya ada 10 buah, pakai kunci 14. Saya gunakan kunci 14, tapi kalau misalkan Anda punya impact itu lebih enak. Lebih nyaman kalau misalkan punya impact. Nah dan juga tutup karter bawahnya dibuka ya, ini jumlah bautnya sekitar 20 buah baut, ukurannya pakai kunci 10 untuk karter. Nah dibuka seperti ini ya, memang agak cukup lama sih, karena ini masih menggunakan kunci manual. Dan juga ini delko-nya lebih baik dibuka saja, karena kalau misalkan tidak dibuka itu pas diangkat itu kadang suka nyangkut atau suka, ya namanya juga tidak dibuka ya. Nah ini kelihatan kan, ini piston-piston semuanya ini sudah dibuka nih, pada basah semua. Yang artian ini oli masuk ke ruang bakar, dikarenakan ring pistonnya itu sudah tipis, ring seharnya. Sudah tipis, jadi sudah longgar ya, sudah oblag. Jadi ini oli itu masuk ke dalam seher, ke dalam piston nih. Kalau kondisi normal ini harus kering semua, harus kering, tidak ada oli ya. Tapi ini banyak oli. Nah untuk melihat oversize-nya, kita lihat di sehernya, kalau misalkan STD tidak ada ukurannya. Tapi kalau misalkan ini, kalau yang sudah oversize, ini ada tulisan 0,25, yang artian ini oversize 0,25 mm. Nah semuanya sama, ini 0,2 mm. Jadi ini rata ya. Dan ini untuk boringnya pun masih bagus. Untuk silindernya masih bagus, cuman untuk ringnya sudah oblag. Nah lalu, buka tutup karternya untuk membuka stang seher atau stang metal juga sama ya, maksudnya itu. Nah ini dibuka, ini pakai kunci 12. Pakai kunci 12 ya, ini bautnya, masing-masing 1 seher itu ada 2 buah baut. Jadi kalau 4 seher ada 8 baut. Nah tolong diperhatikan, kalau misalkan membuka, nanti dipisahkan. Jangan sampai ketuker nanti pas masang. Soalnya kan gesekan metalnya suka beda-beda. Jadi kalau misalkan sampai ketuker, nah nanti bakal ada masalah di metalnya nanti. Akan ada cepat habis ya, cepat aus. Kalau misalkan itu ketuker, makanya disimpan di, kalau bisa dinamain pakai tulisan lah. Nah kemudian ini untuk cara membukanya cukup didorong dari bawah ya. Jadi dibukanya ke sebelah atas. Ini cukup gampang sekali ya. Jadi tinggal nonton video ini juga Anda di rumah sudah bisa sendiri pasang. Nah ini cukup dibuka saja dan ini periksa ya boringnya. Dan ini boringnya dalam keadaan bagus. Oke ini yang saya belanja ya. Ini ring seher atau ring pistonnya. Ini satu set semua. Ini carry SS100. 0,25 mm. Ini over size 0,25 mm. Harganya murah. Cuman Rp 275.000. Harganya ya. Ini untuk katana, untuk carry, untuk porsa, untuk harimun sama. Kemudian ini packing dexel atau gasket cylinder head. Ini untuk gimme, untuk katana, untuk porsa, untuk carry. Semuanya sama. Harganya cuman Rp 35.000an satunya. Dan ini saya beli dua buat serep ya. Buat mobil lain yang mau diturunin. Jadi biar nggak cari-cari jauhnya. Ini cuman Rp 35.000an satunya. Ini serasa saya nurunin motor. Mobil tapi harga spare partnya rasa seperti motor. Memang murah. Dan ini tokonya di Tasikmalaya dekat rumah saya. Lanjut. Nah, ini untuk cara pemasangan pistonnya. Tadi saya nggak videoin ya. Nggak ada yang videoin. Jadi cukup pakai peresan ring seher atau peresan piston. Nah, kayak gini. Harganya Rp 50.000an di toko-toko ini alatnya. Nanti dimasukkan. Kemudian di... Di apa tuh? Di jepit ya. Sampai pistonnya masuk. Lalu pasang kembali dexel dan packing dexelnya. Dan ini keadaan mobil setelah diganti ring sehernya. Alhamdulillah. Nggak ada ngasep sama sekali. Nggak ada ngasep. Jadi mobil edan aja bos. Nih, nggak ada ngasep ya. Dan saya pakai-pakai juga. Nah, ini kondisi mesinnya malah tambah enak. Jadi tenaganya makin besar. Sudah pasti ya. Karena ring sehernya baru. Jadi kompresinya tuh lebih padat. Kemudian ini nggak jadi... Jadi nggak boros busi. Biasanya kan busi nomor 2, nomor 3. Nomor 3 yang paling utama kalau di mobil ini. Cepat mati gitu. Basah sama oli. Jadi businya basah. Nah, dan ini... Pakai busi bekas pun... Malahan lebih enak. Lebih mantap. Ya, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, terima kasih. Terima kasih telah menonton!